Hai saya Kak Tika, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja Ini pembacaan untuk energi cinta per zodiac sepanjang bulan Juli tahun 2021 Ini untuk 30 hari ke depan, saya post di awal bulan, jadi kalau ada teman-teman yang belum merasakan energinya wajar, tunggu saja hingga akhir bulan Juli Kalau memang tidak cocok, coba cek zodiac moon dan zodiac rising kamu, karena bisa saja kemungkinan kamu condong ke ascendant atau ke moon kamu Atau ke Venus untuk energi cinta, karena pengalaman saya juga ketika saya membaca energi per zodiac, maka bisa saja saya cocok ke sun, moon, ataupun rising saya setiap bulannya berbeda-beda Dan untuk teman-teman yang sudah merasakan energi ini kejadian di dalam kehidupan kalian, artinya kalian berenergi kolektif Yaitu lebih mudah menyerap energi di masa yang akan datang Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, karena setiap bulannya saya akan post video-video terbaru untuk zodiac kamu Subscribe juga channel Kak Tika dan follow Instagram Kristal Tarot Indonesia Untuk link Instagram ada di deskripsi, untuk bergabung di membership linknya ada di deskripsi, untuk nomor Whatsapp dan Telegram ada juga di deskripsi Disimak dari awal sampai akhir ya Dan ini untuk zodiac area sun, moon, dan rising energy single Cinta Sepanjang 2021 bulan Juli Area sun, moon, dan rising energy single Apa energi atau situasi area single? Ada the tribe Oke Dan satu kartu lagi Area single Say what you mean Oke Dua kartu ini menunjukkan bahwa Sepertinya area single pada periode bulan Juli kamu seperti tidak bisa berbicara apa yang kamu inginkan Karena disini ada the tribe ya Ada hal-hal yang memang harus kamu pikirkan Entah itu orang tua atau memang orang yang kamu segani, orang yang kamu patuhi, atau orang yang memang berperan penting di dalam kehidupan kamu Oke Lebih dalam akan saya lihat ya Area single Energy cinta Jadi 2021 Satu kartu disini ada three of wands Kamu menunggu mempersiapkan diri Oh, face of cups Queen of sword Justice Oops Seven of sword The emperor Ini energi kamu Saya letakin di atas saja Karena the emperor ini menunjukkan kamulah yang memimpin diri kamu Dengan the tower moment di bottom of the deck akan ada situasi yang terjadi tiba-tiba Begitu saja di dalam prosesi kehidupan kamu Aries single pada periode bulan Juli ini ya Saya merasakan disini kamu terkoneksi dengan orang tua ya Cukup kuat saya rasakan energinya Jadi setiap Aries itu personnya pasti beda-beda Ini bukan ketergantungan tapi ini seperti rasa pengabdian ya Entah ini kepada orang tua kamu Kalau yang masih punya orang tua Tapi orang tua kamu ini single Jadi bisa saja tinggal satu nih orang tua kamu Yang satunya udah kembali yang maha kuasa ya Pengabdian kamu disini karena kamu ngerasa orang tua kamu tinggal satu Jadi satu-satunya ini harus kamu bahagiakan Dan kamu ngerasa gak bisa mikirkan diri kamu sendiri Harus juga mikir pendapat orang tua kamu Nah disini Kamu sih gak ngerasa berat akan hal ini ya Kamu enjoy aja menjalani periode ini saya rasakan Dan kalaupun inilah memang karakter kamu Aries Atau memang kamu merasa inilah memang Seperti Ya karma Utang budi kamu kepada orang tua Kamu enjoy menjalani nya Artinya tidak ada rasa berat Tidak ada rasa Tertekan dalam kehidupan kamu Saya lihat dengan situasi ini ya Dengan three of wands Pada bulan Juli ini Kamu seperti mempersiapkan diri Aries Apapun yang kamu persiapkan ini Dengan page of cups Ada angan-angan disini yang kamu lepaskan Angan-angan yang kamu lepaskan Saya mau Jodoh yang seperti ini Seperti itu Dan ya Angan-angan ya Kamu lepaskan ke alam semesta Jadi kalau di masa sebelumnya Kamu acu baby dengan Siapa aja yang datang di dalam kehidupan kamu Ya kamu seleksi gitu ya Tapi kali ini enggak area single Kamu ngerasa sudah punya tipikal Yang memang benar-benar yakin bahwa Dengan dialah nanti kamu bisa jatuh cinta Mungkin kamu meminta Kepada alam semesta Untuk mempertemukan kamu dengan seseorang Yang menjadikan kamu cinta terakhir dalam hidupnya Ya Mungkin ada permintaan itu Dari salah satu Aries yang kebaca energinya disini Sebelum mau tidur kamu ngomong itu sama alam semesta Sama diri kamu Ketika kamu melamun kamu ngomongin itu Kamu mempersiapkan diri Menantikan Aries pada periodi bulan Juli ini Akan ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kamu Tapi tenang saja Ini adalah keadilan untuk kamu Aries Untuk kamu Aries yang memang sudah mempersiapkan diri Menjaga diri dan juga Ya Kamu tahu Bahwa jodoh kamu sudah deket Sehingga disini Keadilan itu akan datang Nah dengan tri Maaf Seven Oswald Disini sepertinya ada strategi Yang nantinya harus kamu buat Atau mungkin ini strategi alam semesta Karena di sebelah kartu justice ya Yang Akan membuat kamu ngerasa Mungkin ya Harus bergerak kemana gitu ya Dan harus ke tempat apa Dan kamu dipertemukan disana Jadi ini seperti situasi yang tiba-tiba Kamu dipertemukan dengan dia Tanpa kamu sadari Tanpa kamu pikirkan bahwa Kamu akan ketemu dengan seseorang Yang Itu adalah bagian keadilan alam semesta Untuk kamu Oke Namun Disini mungkin pertama kali Kamu tidak berani mengungkapkannya Mungkin kamu tidak paham Apa maksud pertemuan kamu dengan dia Maksud alam semesta ya Untuk kamu dipertemukan dengan dia Karena disini Kamu masih berpikir tentang Tanggung jawab kamu kepada Orang yang Kamu Abdi di dalam kehidupan kamu Yang saya katakan tadi bisa saja orang tua Bisa saja tadi Adik Jadi setiap Aries disini Memiliki Seseorang yang Dia harus perhitungkan Di dalam kehidupannya Gak bisa Gak ada Aries disini yang mikirin diri sendiri Semua Aries disini Energinya ketarik oleh saya Energi yang memiliki ketergantungan Maaf Bukan ketergantungan Tapi mungkin orang lain yang ketergantungan Dengan Aries disini ya Jadi Aries adalah The Emperor Seseorang yang bisa diandalkan Seperti tempat pengaduan Tempat bersandar ya Dan ada ketarik disini Energi single mother ya Jadi bisa saja ini energi kamu Single feminine Atau Kamu terkait dengan seorang Orang tua tunggal Ya Oke Dan Mungkin Ketika kamu ketemu dengan dia Kamu kayak Speechless gitu ya Kok Ketemu ya Kayaknya Punya getaran yang aneh Dengan orang ini Kayaknya dia ini jodoh saya Kamu bisa merasakan itu Ada sesuatu yang klik Yang Gak bisa kamu jelaskan Dengan kata-kata Pada periode ini Kartu justice ini juga menggambarkan Pertemuan kamu dengan seseorang ini Tidak ada disini kartu pertemuan memang Tapi saya merasakan ada dengan Kartu tree of wands Ya Pertemuan kamu dengan orang ini Akan bermanfaat Atau Ada kepastian Di dalamnya Jadi ini bukan hubungan Bukan pertemuan yang biasa Ya Area single Oke Saya akan lihat pesen dari alam semesta Untuk area single Di periode Juli 2021 Ya Pesannya untuk kamu Oh maaf Salah Ini nih Kartunya Area single Ups Kamu dapat dua kartu Apakah saya harus ambil Keduanya Aries Kalau satu Maka ini yang kartu paling bawah Ya Saya buka dulu Kalau diperlukan nanti Saya buka satu lagi Affirmations To lift up your trunk and energy And to attract what you desire Use positive affirmations Ya Jadi pesennya disini Affirmasikan hal-hal yang positif ya Aries Disini kamu Memang berada dalam situasi Suka ngayal Ya Ngerasa Punya angan-angan Membayangkan nanti menikah Bagaimana Kemudian ketemu orang yang seperti apa Sesambil itu Kamu mempersiapkan diri Mungkin ada yang feminine disini Yang belakangan ini suka merawat diri Ya Suka cantik-cantik ya Dan untuk Divine masculine nya Saya merasakan disini Mempersiapkan dirinya Dengan penataan Kestabilan hidupnya Ya Supaya gak malu-maluin Ntar ketemu jodohnya Gitu Jadi Ada Kestabilan yang memang Sudah didapatkan Aries Dari bulan-bulan semalam Jadi kalau ada yang bilang Aries itu gak dapat kestabilan Di 2021 Maka Kemungkinan itu Bukan energi dari Aries Ya Dan kalau kamu ngerasa Energi kamu Aries Kamu ngeliat Bacaan Zodiak Aries Di channel saya Tapi kamu gak Ngerasa gak resodat Perhatikan Moon atau rising kamu Kemungkinan kamu Lebih condong ke asendan Ya Lihat asendan kamu apa Cek Tutorial Tutorial videonya Untuk Mencari asendan kamu Ada Saya post di channel ini juga Dicari Di beranda ya Karena Untuk Golongan Aries 2021 Bahkan di 2020 Gak masalah Bahkan Mencapai Posisi Kestabilan Dari sisi finansial Karena Aries Salah satu Zodiak Yang hoki Di 2020 Sampai 2021 Ya Tapi di 2019 Oh Ancur-ancuran Ya Aries Jadi ada Situasi Di 2021 Ini Setelah kamu Melewati prosesi Yang ancur-ancuran Di 2019 Ke bawah Ya 2020 Disitu pandemik Disitu orang-orang Bingung Kamu justru Mendapatkan Kestabilan Dan 2021 Kamu sudah mikir Sepertinya Udah pantas nih Saya bertemu dengan jodoh Udah bisa nih Saya Menjalin komitmen Dengan seseorang Karena kamu ngerasa Kestabilan Udah kamu dapatkan Ya Jadi kamu disini Tinggal nunggu jodohnya aja Tinggal nunggu seseorang Yang siap hidup bersama Dengan kamu Tapi ini Yang kamu nantikan Bukan hubungan Yang Biasa-biasa Yang kamu nantikan Saat ini adalah Seseorang yang Kamu yakini Dialah jodoh terakhir Kamu Atau kamu minta Kepada alam semesta Untuk menjadikan kamu Cinta terakhir Dalam hidupnya Ya Ada affirmation Ini dia Dari page of cups Affirmasi kamu Terus lepas Lepas Ya Setiap saat Oke Satu lagi deh Saya buka disini Oke Everything Don't worry It's all working Out in a beautiful way Oke Arias Jadi Semesta melalui Kartu Tarot ini Mengatakan Udah Arias Tenang aja Dipersiapkan Yang terbaik Untuk kamu Maka Kamu jangan Pernah khawatir Afirmasikan Hal yang positif Alam semesta Bekerja Untuk kamu Memberikan kamu Hal-hal yang indah Sebagai Reward Untuk kamu Sebagai Keadilan Untuk kamu Dan Ini Bukan Hubungan Yang biasa Tapi ini Adalah hubungan Ya Yang memiliki Kepastian Arias So Selamat Mempersiapkan diri Arias single Saya pikir cukup Sampai disini Kalau kamu ingin Personal Reading berbayar Lihat pada deskripsi Ada nomor Whatsapp Dan nomor Telegram saya Jangan lupa Di like Comment Share video ini Nantikan video selanjutnya Salam hangat Penuh cinta Terima kasih Bye